Bayi kembar memiliki ibu yang sama, tapi ayah yang berbeda? Ibu dari garis kembar ini mengajukan permohonan dukungan anak dan pengadilan memerintahkan untuk tes darah. Hasil tes menunjukkan bahwa salah satu anak kembar memiliki DNA yang sama dengan ayah dari si kembar, tapi kembaran yang satunya lagi tidak. Ini adalah kasus yang sangat jarang terjadi, di mana seorang wanita melahirkan kembar fraternal oleh dua ayah. Hal ini disebut sebagai kembar heteropartenal dizigotik dan terjadi hanya ketika seorang wanita melepaskan dua telur secara bersamaan dan telur dibuahi oleh dua pria yang berbeda. Kembar bipaternal sangatlah jarang terjadi, tetapi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin karena kemajuan teknologi reproduksi, induksi ovulasi, kebebasan seksual lebih bagi perempuan, dan faktor lainnya. Hakim memutuskan bahwa sang ayah hanya harus membiayai salah satu anak kembar. Sekarang, siapakah pria beruntung yang satunya lagi?